Dimulai dengan dinner, makan malam ya Jadi besok kita libur, jadi spesial holiday untuk saat ini Oke, mantap! Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Natobas Japa-Japa Jadi hari ini adalah hari libur Karena semua tanggal menyatakan hari ini adalah tanggal merah Jadi saya ucapkan selamat hari libur buat kalian semua Terutama pada diri saya sendiri Oke, kita akan membahas tentang masalah gaji seorang pelaut Di kapal pesiar Berapa gajinya? Jangan kemana-mana dukung channel saya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar kalian termotivasi dan juga pengen ikut berlayar Dalam berkeliling dunia ya Dan digaji pula, oke? Jadi kita akan membahas tentang masalah gaji di kapal pesiar ya Tentunya Tapi sebelum itu saya ingin meminum sebuah teh ya Segelas teh Biar fresh dan bisa mengobrol lebih santai lagi Alhamdulillah Jadi Kita mulai dari World Squad World Squad ini Bekerja Apa saja Ini sekerjaan apa saja di kapal Yang dibilang World Squad Dengan gaji 2000 euro ke atas Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 30 juta plus ya Nah oke kembali ke Kru Asia Terutama di Indonesia Gaji GP engine Sekitar 810 US Atau kalau dirupiahkan 11 juta ke atas ya Tergantung dari Kruz dollar Tergantung dari dollarnya Naik apa turun Depend of the dollar Dengan gaji bayaran per jam itu sekitar 3.10 cent Atau kalau dirupiahkan sekitar 40 ribu plus ya Oke Ketiga To my position Wiper Jadi wiper sama GP engine itu kerjanya sama Tapi wiper Ada memiliki perbedaan gaji Gaji saya 1100 Kalau dirupiahkan itu sekitar 15 juta plus ya Tergantung juga dari harga dollar Kalau gaji per jam saya Itu 3.5 Bukan 3.60 cent 3.60 cent Kalau dirupiahkan sekitar 50 ribu ke atas Oke dan the next position is motor man Ada motor man baru ya Kalau motor man baru itu hampir 1.300 Kalau dirupiahkan sekitar 18 juta Gaji pokoknya Dengan bayaran per jam itu 4 dolar Sebaliknya kalau senior motor man Senior motor man digaji 1.600 Kalau dirupiahkan sekitar 22 juta Itu gaji pokoknya Itu gaji pokoknya Gaji per jamnya 4.50 cent Nah Itu kalau senior motor man Dan sekarang kita beralih lagi ke asisten fitter Asisten fitter digaji seperti senior motor man 1.600 Dengan bayaran per jam 4 dolar Ini Yang baru Terus Beralih lagi ke Fitter Fitter digaji 1.800 Karena dia seorang mekanik Kerjanya dia Khusus Di mesin Kalau misalnya ini mekanik mesin Tapi sama aja Welding juga sama gajinya Tergantung dari Seniority Jadi kalau dia senior Juga gajinya akan Naik-naik Perbedaan gaji disitu 1.800 Kalau dirupiahkan itu Sekitar Ya 1.800 Sekitar 28 26 Tergantung dari dolar juga Dengan bayaran 4.50 cent Oke Itu tadi Dari Wiper GP engine Motor man Fitter Asisten fitter Oke Jadi kita Yang terakhir ya Kita bahas sampai ke portalnya aja dulu Karena Terlalu banyak ya Disini posisi Too many Position And different salary Jadi Gaji-gaji Kita itu beda-beda Dan perbedaan Posisi juga Orang baru Orang lama Oke Kembali lagi Kaporale Kaporale Disini Kaporale Asia Yang baru itu Digaji 1.700 Dengan bayaran Per jam 7 dolar 1.700 Sekitar 26 26 28 Tergantung juga Darga dolar Itu gaji pokoknya Dan gaji Per jamnya 7 dolar Kalau dirupiahkan itu Hampir 100 ribu Per jam ya Nah Kembali lagi Yang dibayar Per jam itu Seperti Kita kerja Tengki Kerja Economizer Kerja Boiler Kerja Bilges Dan lain-lain Sebagainya Itu yang dikatakan Dirty job Sedangkan Overtime Kalau kita Kerja di luar Dari jam kerja Misalnya Kita udah Selesai kerja Jam 5 Terus kita dipanggil lagi Kerja jam 6 Jam 7 Jam 8 Itu di luar jam kerja Jadi harus dibayar Itu dikatakan Overtime Ya Beda Dirty work Kalau dirty work Jam kerja Kita kerja mulai dari jam 8 Sampai jam 6 Nah Di situ Kita mendapatkan Bayaran lagi Karena dikatakan Dirty work Oke Hanya itu yang bisa Saya sampaikan Karena Begitu banyak posisi Di Teknikal department Belum ventilasi Belum Plumber Belum Electrician Belum officer Dan lain-lain Jadi Kalau kalian ingin Mendapatkan informasi Semuanya Di next vlog Tentunya Tapi dukung Channel saya Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Ke teman-teman kalian Agar Saya lebih bersemangat lagi Membuat Video Yang jauh lebih bagus Tapi sebelumnya Saya minta maaf Karena saya belum bisa Keluar Dikarenakan Covid-19 Jadi Natobas Jepat-jepat Gak bisa jalan-jalan dulu Guys Oke Aku berharap Kita Bisa ketemu Di Lain waktu Oke Thank you Natobas Jepat-jepat Lupa juga Saya sampaikan Guys ya Jadi gaji Itu tergantung Dari perusahaan Jadi beda Perusahaan Beda juga Gajinya ya Kalau di PCL Itu yang saya jelaskan tadi Tapi kalau di perusahaan Perusahaan lain Beda lagi Gajinya ya Jadi jangan disamaratahkan Beda company Beda gaji Different company Different salary Nah Jadi saya ingin Menyampaikan itu Yang saya dapatkan Di lapangan Saya interview Satu demi satu Motor man Fitter Asisten fitter Wiper GP engine Saya hanya mendapatkan info itu Jadi saya hanya memberikan gambaran Kepada kalian semua Gambaran Gaji Di kapal pesiar Ya Hanya itu yang saya Bisa sampaikan Lebih dan kurangnya Mohon Dimaafkan Secara detailnya Ya kurang lebih Seperti itulah yang saya sampaikan ya Semoga membantu Dan semoga bisa Memotivasi Adik-adik Atau saudara-saudara Saya Dimanapun Kalian berada Oke Thank you for support My channel Atau bas Jepa-jepa Selalu Berhati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!